Intro Halo, jumpa lagi di The Pelusukan. Kali ini kita berkunjung ke dataran tinggi di daerah Malang, Jawa Timur melihat lebih dekat aktivitas peternakan sapi dan produksi susu sapi murni. Empat sehat, lima sempurna. Sebuah konsep makanan sehat dan bergizi yang juga sempat dikampanyakan pemerintah kita pasti tidak pernah lupa dengan itu. Dan angka yang kelima adalah dilengkapi dengan susu. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia tergolong masyarakat yang masih rendah mengkonsumsi susu dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Segelas susu berkualitas harus dihasilkan dari proses yang terbaik dan juga proses yang berkualitas. Nah, seperti apa segelas susu berkualitas dihasilkan dari ibu-ibu yang ada di belakang saya ini? Saksikan The Pelusukan bersama saya Icah Krimiler dari Malang, Jawa Timur. Indonesia ternyata memiliki peternakan sapi sekaligus produsen susu yang besar. Bahkan lebih dari 50 persen susu yang diproduksinya telah diekspor ke negara-negara besar di Asia. Peternakan di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut ini berlokasi di Desa Babadan, Kecamatan Ngajung, Malang, Jawa Timur. Untuk menghasilkan susu sapi terbaik, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kenyamanan sapi. Karena alasan kenyamanan itu pula, peternakan ini disebut sebagai rumahnya sapi-sapi bahagia. Seperti apa kenyamanan yang diberikan kepada sapi-sapi di peternakan ini? Selamat pagi! Ah, Pak Heru apa kabar? Sudah ditunggu nih. Sudah ditunggu? Saya ditunggu Bapak, Bapak ditunggu sapi-sapinya nih. Ditunggu sapinya juga. Saya kira harus pakai ini dulu ya. Oke. Untuk nandai sebagai visitor. Sebagai visitor, jelas nih. Visitor. Tamu ya kan? Selamat sama pakai sepatu boot. Dengan sepatu boot. Jadi ini kelengkapan juga kalau untuk tamu untuk memang berkunjung untuk melihat sapi-sapi ini ya. Sudah berdandan ketemu sapi juga harus fully dressed, harus berdandan ya Pak ya? Iya. Oke. Langsung kita. Sekarang berarti kita sudah siap ya. Kita bisa masuk ke... Kita nanti akan menuju ke tempat pemeliharaan anak sapi. Pemeliharaan anak sapi. Nah disini bayi-bayi umur berapa Pak? Yang dirawat. Ya oke, disini ini mulai dari fase awal ya, 0 sampai 2 bulan. Jadi setelah sejak lahir sampai umur 2 bulan ya. Nah ini mungkin salah satu contoh ya. Eh gak boleh berisik. Ini salah satu contoh dari pedet yang baru lahir. Apa pedet? Pedet ya. Pedet itu anak-anak sapi ya. Pedet itu anak sapi. Ini barusan lahir. Lahir kapan Don? Hari ini? Dari pagi ya. Ini barusan lahir ya. Nah ini pemberian kolostrum. Ini apanya kolostrum? Kolostrum ya. Wow. Pemberian kolostrum. Waktu terbaik pemberian kolostrum maksimal 6 jam setelah bayi lahir atau sesaat setelah induk mengeluarkan air susu pertama kali. Ini berpengaruh pada proses penyerapan imoglobin atau sel imun secara maksimal oleh bayi sapi. Kolostrum diberikan menggunakan alat khusus esofagial jub berukuran 3 liter. Ya, kita masuk di situ. Ini pedet cuman di atas ini aja atau ada di area lain? Untuk umur ini hanya di sini. Saya jadi ngomong pedet. Lebih enak ngomong pedet. Orang udah tau lah mestinya. Oke. Jadi ini tempat pemeliharaan anak sapi 0-2 bulan. Usia bayi sapi 0-2 bulan jadi masa emas mereka untuk mendapatkan air susu dari induknya secara eksklusif. Tiap harinya bayi-bayi sapi ini mengonsumsi 9 liter susu sapi murni. Lewat umur 2 bulan mereka mulai mengonsumsi pakan ternak khusus. Ini ada yang menarik. Di luar dari makanan atau gizi yang diberikan kepada bayi-bayi ini, di sini adung bener, Pak Mirsa. Apa ini juga sistem dari kandang mereka? Ini sebenarnya aliran udara ini kita bikin. Kita buat lewat sedotan kipas di belakang. Kita nyebutnya kandang ini tunnel ventilation. Tunnel ventilation. Sejuannya adalah bagaimana cara kita membuat sirkulasi udara itu menjadi lebih cepat. Sehingga amonia, kemudian bau, macam-macam yang berasal dari kotoran sapi, macam-macam ini dikeluarin. Tersendah keluar. Terganti dengan udara yang bersih. Udara yang segar. Selain konsep tunnel ventilation, untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bayi sapi betina, kebersihan kandang juga jadi perhatian penting di peternakan ini. Seluruh kandang yang ada dibersihkan dua sampai tiga kali sehari. Kotoran sapi diubah jadi kompos cair yang dialirkan lawat parit khusus yang selanjutnya bisa langsung dimanfaatkan masyarakat sekitar peternakan sebagai pupuk untuk perkebunan mereka. Sekarang kita tengok para ibu sapi di kandang mereka yuk. Tanau ventilation, baru masuk udah langsung digoyur dengan angin. Nah kalau tadi sudah melihat kandang pedat, aka bayi-bayi sapi, nah sekarang ini pindah ke mana? Ini kandang sapi laktasi, sapi yang menghasilkan susu. Indok-indok yang sudah pernah melahirkan, sudah menghasilkan susu, kita sekarang di sini. Umur yang udah bisa diperah tuh, usia berapa sih Pak? Biasanya mulai dua tahun. Dua tahun sudah diperah ya? Dua tahun sudah melahirkan, biasanya rata-rata 23,5 bulan lah kita di sini ya. 23 bulan melahirkan, kemudian langsung bisa menghasilkan susu setelah melahirkan. Perkawinan sapi dilakukan dengan cara inseminasi buatan atau kawin suntik. Sapi betina jenis Frisien Holstein asal Australia ini disuntikan dengan sperma sapi pejantan Amerika. Dengan masa hamil sama dengan manusia, yaitu 9 bulan 10 hari. Tapi ibu-ibu sapi punya program kehamilan yang sangat aktif. Mulai dua bulan setelah melahirkan, itu kita mulai program reproduksi lagi untuk menjadi muti. Oh, jaraknya dua bulan aja, abis dua bulan bisa hamil lagi. Nah, soal kebersihan kandang lagi, balik lagi. Sapi yang bahagia menghasilkan susu yang berkualitas. Nah, ini kebersihannya gimana? Kalau kita lihat di sini, ini kan campur nih, kotorannya juga nih sebenarnya nih. Kalau ini dibersihkan tiga kali sehari. Tiga kali sehari, oh lebih sering justru ya? Pada saat sapinya dikirim keluar, diperah, kosong kan sapinya, kandangnya. Gak ada sapi di situ, kemudian teman-teman yang bersihkan kandang itu bersihkan kandang. Pada yang sama, tempat tidurnya, bedingnya juga dibersihkan. Oh, ganti seprek. Ganti seprek. Ganti seprek gitu ya? Ganti seprek. Jam beraktifitas sapi-sapi di sini juga sangat diperhatikan. Cukup enam jam kerja produktif saja. Enam jam itu termasuk tiga kali pemerahan dan menjalankan program perawatan. Dan sisa waktunya, mereka dibiarkan bebas beraktifitas atau beristirahat di kandang. Kita berarti selanjutnya akan lihat seperti apa proses pemerahan, itu yang penasaran. Karena di sini kan serba modern juga, mengadaptasi cara Amerika, cara pemerahannya juga berbeda atau enggak. Nanti kita lihat, kita ke tempat milk parlor. Milking parlor. Milking parlor. Milking parlor. Oke, kesan ya, Mbak Mirsa, ya ikut itu. Masih dari dataran tinggi kota Malang, rumah sapi-sapi bahagia ini. Sekarang kita lihat yuk, seperti apa modernnya cara pemerahan susu sapi di peternakan ini. Tanpa perlu digiring, sapi-sapi betina ini berbaris keluar kandang menuju tempat pemerahan atau milking parlor. Oke, kita sudah sampai di milking parlor. Di sinilah tempat memanen susu. Kalau tadi kita sudah lihat, Mbak Mirsa, kandang-kandang sapi-sapi yang laktasi atau mereka yang sudah siap diperah. Nah, dari sanalah mereka akan jalan ke sini. Enggak ada proses delivery, enggak ada di antar, mereka mandiri ya. Jalan sendiri. Insting, kebiasaan, dan memang kebutuhan dari tubuh mereka untuk siap diperah di sini. Nah, Pak Heru, ada tahapan apa, Pak, dalam pemerahan sapi? Yang menjadi perhatian kita di sini adalah bagaimana cara kita memanen susu dari sapi, sehingga susu yang dihasilkan itu kualitasnya bagus, hijinenya bagus, dan sapinya tetap happy. Oke, yang penting hijinenya, apa peternakan yang modern mengadaptasi cara Amerika itu juga tadi, ini dengan seperti ada alat, seperti itu mekanik, itu memang untuk menjaga higienitasnya dia. Tapi ini tetap membuat mereka bahagia apa, Pak? Kita merahnya pakai mesin semua, 4 ribu ekor, 3 kali sehari kan, tetap kita perlu kecepatan di situ, kan. Nah, hal-hal yang di sini memang didesain supaya sapi pada saat masuk, kemudian diperah, itu nyaman. Ini kita mempunyai step-step ya, untuk menghasilkan susu. Apa aja itu step-step ya, Pak? Deep strip dry apply. Deep strip dry apply. Tahapan pertama adalah dipping spray. Puting sapi yang akan diperah terlebih dulu dicelupkan atau disemprotkan cairan disinfektan untuk membersihkan dan mempunuh kuman. Lanjut, tahap stripping atau pemerahan manual dengan tangan untuk memeriksa kualitas susu sapi yang akan diperah. Tahapan ini juga sebagai tahap quality control karena susu tidak boleh berwarna keruh kekuningan atau menggumpal. Tahap ketiga, drying. Dengan mengeringkan puting susu sapi yang sudah disemprotkan cairan disinfektan menggunakan handuk microfiber. Setelah itu, barulah alat pemerah susu diaplikasikan ke sapi selama 3 sampai 4 menit untuk memerah susu. Disinilah proses pemerahan sapi dilakukan. Ada 4 tahapan yang harus sapi-sapi ini jalankan. Dari spray, dari spray, strip, dry, dan apply. Nah, semua itu dilakukan secara mekanik. Tujuannya agar sapi mulai dari diperah dari si sapi itu tetap higienis untuk diproduksi ada di pabrik. Nah, kemanakah susu-susu sapi ini setelah diperah seperti ini prosesnya? Kita akan lihat tempatnya, kita akan berpindah tempat untuk melihat seperti apa proses susu sapi itu setelah diperah. Ini area lain dari setelah tadi proses pemerahan dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya kemana susu-susu yang sudah diperah tadi dialirkan? Nah, ini dia nih kalau terlihat. Ini namanya milk matter, pemirsa. Di sini bisa dilihat berapa banyak atau ukuran, berapa liter susu yang sudah diperah dari si sapi yang ada di atas. Jadi, saya ada di bawahnya, di atas ini nih sapi-sapi tadi tempat mereka diperah. Nanti susu dari sini dialirkan ke seluruh pipa. Lalu nanti akan ditransfer ke bagian manufacturing atau ke bagian produksi untuk selanjutnya nanti diolah menjadi susu yang siap minum. Di area ini, susu hasil perahan dialirkan lewat pipa bersuhu 30 derajat Celcius untuk mempertahankan bakteri baik yang terkandung dalam susu sapi segar. Di penampungan sementara, susu juga difilter, memastikan tidak ada kotoran yang ikut dalam susu untuk didistribusikan ke pabrik pengolahan. Tak butuh waktu lama untuk membawa susu ke area pengolahan karena lokasi pabrik masih di satu area peternakan. Tetap di belusukan pemirsa, setelah jeda kita akan lihat proses pengolahan susu. Sekarang sudah ada di processing area atau area proses, area produksi, dan area manufacturing seperti itu dari semua susu yang sudah diperah dari sapi-sapi yang tadi sudah kita lihat. Dekon room, dekontaminasi room, apa ya? Karena satu prinsipnya susu yang diproduksi di sini harus higienis agar kualitasnya terjaga. Nah, sudah ada rumah. Ada apa? Darmangung di sini. Ini bisa langsung masuk? Silahkan. Oke, dekontaminasi room. Ini apa ya? Saya sudah sama Pak Darmangkok. Siapa saja yang akan memasuki area produksi susu harus melewati ruang dekontaminasi. Di sini kita akan diberi pakaian khusus dan melewati tahapan dekontaminasi, salah satunya mencuci tangan. Ini juga Pak Darmangkok, dari semua susu yang tadi sudah diperah di busing karen, mengalir lewat pipa, di sini sudah tempat lho? Betul. Oke, tanpa kita bisa lihat dan terekses gitu lho? Semuanya ada di dalam pipa dan di dalam tangki. Kemudian tangkinya pun aseptik, artinya tangki ini sebelum kita pakai, tangkinya disperilisasi. Sehingga di dalam kondisi aseptik, artinya bebas sama, bebas kuman. Supaya tidak ada kontaminasi dari peralatan terhadap susunya sendiri. Oke, sebelumnya apa ya Pak? Iya, ini adalah sentribucal separator. Alat ini adalah digunakan untuk memisahkan lemak yang ada di dalam susu. Iya, susu hasilkan dari sapi itu mempunyai kadar lemak sekitar 3,6 sampai 3,8 persen. Makanya ada skin milk? Iya. Ada susu full cream istilahnya, full cream yang fresh milk itu tidak dilakukan apa-apa. Susunya, kandungan lemaknya ya sesuai yang dihasilkan oleh sapi, seperti itu. Selanjutnya kita ke mana lagi Pak? Iya, mungkin kita ke area main processing-nya. Di area proses ini, hal yang dilakukan terbilang singkat dan sederhana. Susu diproses lewat tahapan homogenisasi yang dilakukan secara mekanik dengan memberi tekanan tinggi hingga 250 bar. Untuk memproses lemak susu menjadi satuan kecil hingga antara lemak dan susu tidak terpisah. Sebenarnya sesimpel itu dan secepat itu karena memang pakai proses mekanik seperti ini ya Pak ya? Iya, dan kita maunya kan justru kalau bisa prosesnya sedikit mungkin supaya susunya semakin alami. Semakin cepat diproses, semakin alami susunya, semakin cepat sampai perut saya. Iya, itu tugasnya saya. Selanjutnya susu yang sudah melalui proses sterilisasi, pasterisasi, dan homogenisasi siap masuk ke proses pengemasan. Kita harus melewat lagi di sini. Harus melewat di sini, ruang Evergreen. Wow, namanya kayak judul aku ya Pak ya? Ya, kita sudah masuk di area filling room. Ya, ini adalah proses pengepakan. Pengepakan? Iya. Di sinilah susu dikemas, tapi sebelum susu masuk dalam kemasan, proses sterilisasi kembali dilakukan. Terhadap mesin, karton kemasan, sampai udara yang mengalir di dalam mesin dipastikan harus steril. Dan khusus karton kemasan, sterilisasi dilakukan lewat penguapan hidrogen peroxide, yang berfungsi untuk menghilangkan bahan kimia pada karton. Dan susu steril dalam kemasan siap didistribusikan ke konsumen. Sekarang, kita tengok proses produksi keju. Ini ruang apa nih Pak? Ini ruang untuk proses pembuatan keju mozzarella. Mozzarella, biar yang bisa buat tamburan dikit. Proses pertama, semua proses untuk susu, dairy, itu harus mengalami proses yang disebut pasteurisasi. Ini adalah peralatan untuk pasteurisasinya. Iya. Nah, tujuannya sama, untuk membunuh bakteri yang ada di susu. Bakteri jahat. Iya. Setelah proses pasteurisasi, kemudian susunya dimasukkan ke dalam ini, yang disebut sebagai cheese fat. Ini sudah berbentuk curd, kemudian kita sudah potong, kemudian kita aduk curdnya untuk mengatur berapa banyak air yang bisa kita keluarkan. Itu potongan, ukuran potongannya dan juga untuk berapa lama kita aduk sebelum kita pisahkan antara curd dengan airnya. Itu akan berpengaruh terhadap produk akhirnya. Nah, ini tadi proses coagulasi. Tadi yang ada di sini sudah disuangkan. Di dalam kuih-kuih ini apa yang bisa kita temukan? Ini adalah curdnya. Yang iya, dari protein, lemak, maupun mineral susu yang sudah mengkumpal. Yang di atas ada source-nya seperti itu. Mungkin kalau kita tahu, seperti tahu susu mungkin teksturnya. Betul, mirip. Nah, yang terbuang, yang tersaring bawah itu whey-nya? Yang tersaring itu adalah whey-nya. Oke. Ya, seperti ini. Boleh coba nih, Pak? Boleh. Ini masih lembut. Oke. Karena juga kita belum proses selanjutan. Sudah lewat proses pasteurisasi juga ya? Sudah proses pasteurisasi sehingga tetap aman. Oke. Kita coba. Tapi ini belum ada proses pengaraman, jadi rasanya tawar. Agak manis? Betul. Karena memang ada gula di dalam susu yang... Gula alami? Gula alami, iya. Dari tahap koagulasi, kita lihat proses stretching. Proses ini yang nantinya membuat tekstur kenyal dan melar ciri khas keju mozzarella. Iya, ini dia keju mozzarella-nya ya, Pak ya? Iya, ini yang masih hangat. Koagulasi, terus stretching-nya di sini. Iya, setelah selesai. Ini seperti itu? Iya. Ini kemudian kita cetak. Setelah kita cetak, nantinya kejunya kita dinginkan. Kemudian kita masukkan ke pengaraman. Berapa lama, Pak, yang dibutuhkan? Iya, bergantung dari ukurannya. Kalau satu kilo, butuh satu jam. Kalau untuk yang 200 gram, hanya 15 menit. Kita targetkan kadar garam di dalam kejunya sekitar 1% untuk musuh set. 1% saja ya. Masih tergolong. Jangan khawatir fatnya seperti itu ya. Ditambah lagi, ini memang asalnya juga dari susu muris. Betul, iya. Oke, Pak Dar, terima kasih sudah diizinkan melihat proses produksi dari susu, dari susu UHT, pasteur rice, dan juga ini olahan susunya juga dari keju. Ada macem-macem keju juga. Semoga orang-orang Indonesia jadi lebih mau minum susu lagi ya, Pak ya? Betul. Jangan kalah sama negara Asia, ya Pak? Dan juga kita memperkenalkan keju natural ke Indonesia. Keju natural. Masih nggak mau minum susu, kita harus hidup lebih sehat lagi dan menambah nutrisi kita lagi dari susu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih kunjungannya. Susu yang baik adalah susu yang steril, segar, tanpa bahan pengawet. Kita semua sudah sangat paham, kandungan gizi, protein, dan zat-zat yang ada di dalam susu baik untuk perkembangan dan kesehatan tubuh kita. Karena susu, sumber energi yang bermanfaat.